Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Muhammad Buat orang yang nonton video ini yang sedang berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa Dan buat orang yang menonton video ini yang sedang berbuka puasa, selamat berbuka puasa RMR kali ini kita bakal ngebahas lagu terbaru dari Aina Abdul Tajuknya Syukur Lebaran Wah udah makin banyak kan yang ngeluarin lagu-lagu lebaran Tapi ini official lirik nih, jadi bukan official music videonya Jadi ya kita tengok lirik-liriknya deh Langsung saja kita reaction, sebelum itu jangan lupa follow instagram kita di atas Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe Oh ini baru kayak Dendang Melayunya Iya, puro banget irama Malaysia-nya Ini kayak itu gak sih, kayak irama-irama zaman dulu gitu Hmm, kayak ada syair-syairnya gitu gak sih? Ya betul Fibenya tuh betul banget kayak, ya lagu-lagu zaman dulu gitu Itu diangkat kembali oleh Aina Abdul, keren banget sih Oh, nah, 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 nah Bunda Aini, ayahmu, ayah Aini Raikan itu apa? Raikan, rayakan gak sih? Marilah, raikan, raikan Ikan, hari, hari yang mulia, raikan Aku beberapa hari yang lalu juga baca raikan, tapi aku lupa baca dimana Jadi disini ada lagi raikan Kayaknya aku gak tau sih, boleh komen di bawah Nah, lanjut aja Bersama Angpau Lemang Ini apa nih? Kue gak sih? Siang gembira di hati Di hati Dekat pulang Satu syawal, semua lagi PT Lagunya tuh kayak rancak gitu buat menjoget Ya, 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 ya Itu itu tuh Ya itu tuh, benar sih, benar Tak terkira Aku pulang ke desa Hari Raya Mulia Dan nada-nada lagunya pun kayak ringan Terus gampang diingat gitu kan Kan baru sebut terdapat Karena memang kita Aku pribadi lah suka sama suara Aina Abdul Ya aku juga loh Suka Suka Buat apa Kak Luartul masuklah Oh berarti ada kayak drama-dramanya gitu ya Sedapnya lantunan nih Menjauh di mata Usahlah berduka Bersama alun cantak Di pagi hari raya Sedap Sedap Hari raya No 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 Kayak no 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 Itu yang tuh kayak tradisi banget sih di lagu ini Tradisi Eh enggak sih kayak Khas Ya khasnya gitu Baju Aina Abdul pun macam baju warna gatupat Oh iya iya Ini kita cuma ngeliat liriknya Belum liat videoclipnya kayak gimana Enggak kebayang sih Pasti itu kayak keren banget sih videoclipnya Iya Soalnya kan udah berapa liat videoclip Aina Abdul tuh kan enggak ada yang enggak keren Pasti keren semua Dan ini enggak tahu ya ciptaan siapa Kalau sempat ini ciptaan Aina Abdul Gila sih Super bertalenta banget si Aina Abdul ini Dan apakah lagu ini sudah trending guys di Malaysia Coba komen di bawah Bagaimana menurut kalian lagu ini Apakah betul seperti yang aku cakap tadi Kayak Aina Abdul membangkitkan kembali irama-irama Malaysia Seperti zaman dahulu Karena ini kayak Ya Kayak yang pernah aku cakap juga Yang waktu itu di video mana ya Yang aku cakap Aku sering dengar lagu hari raya tuh Yang si Tino Aliza Nah ini hampir sama tuh kayak genre-genre Jadi kayak betul-betul lagu irama Malaysia banget gitu Apalagi mungkin di zaman sekarang Era modern lagu-lagu yang Betul-betul tradisional tuh udah agak jarang kan Bisa jadi dibilang kayak Udah nggak ada lah gitu Kalaupun ada pasti dicampur dengan yang modern Dan ini kalau memang sempat memang lagunya Pure kayak Melayu tadi Keren banget sih Dan cocok juga untuk irama-irama Lebaran lagu-lagu seperti ini Gua buat Aina Abdul Kita tunggu next singlenya Tapi yang single terakhir apa sih? Sepi ya? Ya kalau salah sepi yang di cafe itu kan Itu kayaknya bakal masuk EJL lagi nggak sih? Cukup sekian reken dari kita Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, 2, 3, 2, 3, 1